Anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI meminta agar pemain timnas Indonesia diisi 60% anak bangsa dan 40% pemain naturalisasi. Dirinya menegaskan selama ini jumlah pemain naturalisasi jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan pemain nasional dengan alasan ingin mereprestasi untuk timnas Indonesia. Namun di sisi lain hal ini menjadi tendensi buruk terhadap pemain nasional yang juga harus diberikan kesempatan. Saya meminta kalau bisa 60% dari mereka yang bermain itu ya itu kalau bisa ya pemain nasional. Ya jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60% pemain naturalisasi jangan dibalik ya atas nama kemenangan dan lain sebagainya itu dibalik. Ya karena kita lihat ini ibu pimpinan dari catatan saya tidak semua loh pemain naturalisasi itu pernah dimainkan. Ya sejak tahun 2010 ya. Itu ada 7 pemain naturalisasi itu bahkan tidak pernah bermain di tim nasional. Sudah dinaturalisasi. Namanya saya ada semua di sini. 77-nya. Karena saya narik dari tahun 2010. Malu mantan wartawan. Ya kan. Nah saya dalam hal ini juga berterima kasih kepada Kemenpora yang telah memberikan evaluasinya. Karena ini saya minta. Di paparan ini kan ada evaluasi ya. Manfaat pencapaian dan lain sebagainya. Ini terus terang saya minta beberapa kali. Terima kasih mas menteri. Ya mas sesmen sudah dipenuhi. Dan bahkan saya di rapat ini saya tarik sampai 2010. Jadi ini yang ibu pimpinan tadi memberikan kesempatan pada saya oleh-oleh buat pemerintah dan PSSI. Beberapa catatan kritis ya. Supaya ada ekspektasi, ada rasa optimisme dari anak-anak Indonesia. Saya tidak mau mengatakan bahwa mereka yang naturalisasi tidak Indonesia. Karena mereka sudah Indonesia. Tapi dari anak-anak yang lahir besar ya. ingin mengharumkan nama bangsa kita itu mereka punya kesempatan dan betul-betul diseport oleh organisasi-organisasi keolahragaan yang ada. Dari Jakarta, Maisy Regar, Sinpo TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.